Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Akan melihat Allah, ya di surga nanti Coba abang baca yana 1, 1 ayat 18 Nggak usah itu, lain lagi konteksnya Loh kok nggak usah bang, kok nggak usah, gimana kok bisa Anda bilang nggak usah Pak Ustadz ini, aku agak bingung bang, kalau begitu berarti Anda nyuruh saya baca-baca, saya nyuruh Anda baca, Anda nggak mau, enak kali kau ini hidup Kan kalau begitu, sebab itu di luar saya apal, Yohanes 1, ayat 18 itu saya apal bang Yaudah, Anda yang baca coba Ya, tak seorang pun pernah melihat Allah, betul nggak bang? Ya, di muka bumi itu, itu di muka bumi Ya, namun, anak Allah, anak Allah ya bang, bukan anak manusia ya Anak Allah yang duduk di bangkuan bangku, dialah yang akan menyatakannya bang Dia yang menyatakan bang, ya Manusia kan, yang dilihat manusia kan Yang dilihat manusia Betul, yang dilihat manusia bang, kenapa yang mau dilihat? Karena Allah sesungguhnya itu tidak bisa dilihat di muka bumi ini Betul, dia yang menyatakan bang, betul Tetapi di surga nanti bisa dilihat Betul sekali bang Nah, melihat Allah, bukan melihat Yesus Kalau Yesusmu sudah kelihatan Koplak sekali Satu lagi nih ayatnya, saya bantu bacakan ya Karena kita sekarang melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Nanti engkau akan melihat Tuhanmu muka dengan muka Baca kitabmu, jangan sosok-sokan kau melintir Kau sosok-sokan mempertanyakan Al-Quran, kitabmu sendiri tidak pernah dibaca Malu kau, malu kau sekarang Malu kau sekarang Kalau orang jawab, jangan begitu bang Yang intellect sedikit lah bang Kan katanya Ustadz bang Ustadz itu intellect gitu loh bang Lalu saya tanya Di kitab anda, 1 Timotius 6, nomor 16 Dialah yang tidak takluk akan maut Dia adalah terang yang tak terhampiri Tak seorang pun dapat melihat dia Nah, itu Tuhan kan? Itu Allah kan? Alah Bapak bang, betul bang Lah iya, tidak bisa melihat dia di muka bumi Di dalam perjanjian sama Yang dapat melihat Allah akan mati Kan gitu Betul, betul sekali bang Yesus bukan Allah Yesus bukan Allah, betul? Yesus itu Tuhan bang Loh, buktinya Yesus mati Tuhan itu terang yang tak terhampiri Tak seorang pun dapat melihat dia Itu kita mau sendiri Iya Tak seorang pun dapat melihat dia Dia yang mati itu kan Ini Pak Fisik kemanusiaan daripada Allah Nah, manusia kan? Manusia kan? Manusiaan Iya bang Nah, iya makanya dia itu bukan Tuhan Dia itu manusia Dodol Kalau Tuhan, kalau Allah mau datang dari wujud manusia Kenapa Anda proses kok? Lah berarti bukan Tuhan Karena ayatnya tak seorang pun dapat melihat dia Itu bunyi ayat di kitabmu Hadir Kan dia hadir, dia itu bang Hadir dalam wujud Tuhan Manusia Kenapa? Nah, itu yang manusia namanya Kalau manusia ya bukan Tuhan Dodol Bukan bang Loh, kok Emang manusia itu Tuhan Berarti Anda menuhankan manusia sekarang Loh, kalau Tuhan mau datang Anda menuhankan manusia Kalau Allah Aduh tempat kemasuk maghrib Burhama monitor saya jenis standby dulu Loh, kenapa bang? Kok lari bang? Siap Iya, Ustaz Lebih baik saya dibilang lari Saya mau sholat daripada melayani Anda Sok najis begitu Na'udhubillahimindalik Kitab sendiri Anda tidak percaya Lalu ada kitab percaya sama kitab kiristen, bang Lucu juga dengan Ustaz satu ini Iya Di dalam Bible itu Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan Yang melihatnya akan binasa Tuhan itu tidak terhampiri Iya, bagian Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Di Bible itu Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan Kesaksian Yesus di Yohanes Iya, betul Bapak yang menghentus aku Dia bersaksi tentang aku Suaranya tidak bisa kamu dengar Rupanya pun tidak bisa kamu lihat Nah, karena Yesus di Bapak Berarti dia bukan Tuhan, Bang Ya, oke Itu kan asumsi Anda, Bu Anda belum baca semuanya, Bu Coba Anda baca, Bu Ah, Yohanes 1 ayat 18 bilangnya gimana, Bu? Tak seorang perlu melihat Allah Kan betul, Bu? Iya Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di bangkuan Bapak Di bangkuan Bapak yang duduk di bangkuan apa? Sang firman, Bu Dialah yang menyatakannya Ya, Bu Menyatakan apa? Menyatakan, Mbah Dia bersaksi Mempersaksikan bahwa Saya ini utusan Dia yang menyampaikan Bukan di situ Dia yang berubah jadi Tuhan Anda kan tertulis itu Dia yang berubah jadi Tuhan Enggak ada Dia menyatakan artinya Ibu mempersaksikan diri Ibu mempersaksikan diri Ibu mempersaksikan diri Jadi Anda kan juga mempersaksikan diri Kalau di situ Dia menyatakan artinya Dia mempersaksikan Apa-apa yang perlu Kita ketahui Bukan di situ Tuhan berubah menjadi Yesus Enggak ada Mengakui dirinya Dia berubah dari Berubah jadi Tuhan Enggak ada Adakah di situ Ada di situ tertulis Nah, ada tertulis bahwa Yesus itu berubah jadi Tuhan Ada mana tertulis bahwa Tuhan berubah jadi Yesus Mana Mana Tuhan berubah jadi Yesus Ada mana Ibu Mana Ibu Coba ada Coba ada baca kontek Coba ada baca kontek Yonah 1 Bu Apa Apa Kontek Yonah 1 Kontek Yonah 1 Bagaimana bunyinya Bu Bu Berarti Yesus adalah Allah begitu Oh Iya Bu Betul sekali Bu Di situ adalah Firman Bukan Yesus Firman Iya Firman menjadi apa Bu Bagaimana di situ Yesus mengaku Firman Mana datanya Yesus mengaku dirinya Firman Yesus mengaku Firman Tidak ada Yesus mengaku Tuhan Tidak ada Yang diakui adalah Berarti yang Anda baca Yang Anda baca di Yonah 1 Sampai dalam 1 Itu apa Bu Mana pengakuan Yesus Kalau dia Firman Mana Ayo Datanya dimana Kalau Yesus Misalnya Yesus gini Aku ini adalah Firman Mana Mana Tuhan yang menjelma menjadi manusia Yesus Mana Ada kepercayaan Yesus Kalau dia yang berkata Yesus Aku bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia Yesus Bahwa Aku yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia Yesus Mana Mana data di bu Berjalanan Yesus Bahwa dia adalah Informasi Tuhan yang menjelma menjadi manusia Mana 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 Dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia Yesus Mana Kalau ada Kami Tuhan Memangnya Pernah berkata Aku bukan Tuhan yang Yang tidak berkata Loh Loh Kenapa Bu Jadi kejang-kejang Bu Dia adalah Tuhan Ikan dong Terus ada pembuktian Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia Ayo Sebentar Tadi dia beratakan Dari awal Dia adalah Tuhan yang inkarnasi ke bumi Berubah Menjelma Menjadi manusia Seperti Power Ranger Berubah Boleh lah kita Ini ya Oh betul juga ini Si Si muk ini Kejang juga ya Bu Aneh-aneh ya Ya Power Ranger Begitu ya Bu Iya 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 Ada kan pernyataan Yesus Silahkan Boleh silahkan Sebentar Sebentar Tadi dia mengatakan kan Pertama kali dia mengatakan Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat Di surga pun tidak bisa Betul Pak Betul tidak Pak Betul tidak Pak Bapak tadi mengatakan Kalau misalkan di surga pun tidak melihat Allah Betul Betul tidak pernyataan Bapak itu Siapa yang bilang begitu Siapa yang bilang begitu Dimana Bapak Baik Bapak tadi mengatakan kepada kami Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat Dan di surga pun tidak bisa melihat Allah Loh enggak Saya enggak bilang begitu Yang bilang begitu itu kekitab Anda Begini begini Apakah di surga nanti bisa melihat Allah Kalau Allah mau ya bisa loh Pak Kalau Allah enggak mau ya enggak bisa Tuh apa Bukan-bukan Kita bukan jawab mau atau tidak mau Kenapa di surga itu bisa melihat Allah Jangan mengatur saya Saya mau jawab apakah itu Tentu saya Komik sama Baik Betul 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 Beragama tidak boleh memaksa Ya Baik Apakah Kenapa kok dikafirkan Siapa Itu bisa Sehat Pak Pastikan dulu Pastikan dulu bisa Tidak bisa Tidak bisa dilihat Tidak Buat apa kuasanya Baik Tapi Baik Tapi tadi Kenapa Bapak Bilang tadi Katanya Allah Tidak bisa dilihat Bapak Gimana Kalau kita mulia Tidak bisa ya Pak Kalau Allah mau Kenapa Pak Kalau kita mulia Kalau Allah bisa Dilihat ya Kalau Allah bisa Dilihat Berarti bisa dilihat Betul Pak Kalau Allah mau Kenapa tidak Allah punya Cara Berarti bisa dilihat Ya Berarti bisa dilihat Assalamualaikum warahmatullahi Kalau mau Kenapa tidak Pak Sesuai Tidak 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 Coba begini Aku Coba Kepada Ote Poinnya Bisa Dilihat Betul Pak Kenapa Tidak Pak Izin Tidak baik-baik-baik tadi soalnya dia menyatakan dari awal katanya Allah tidak bisa dilihat di surga bisa diskusinya pelan-pelan dulu dia menuluh dengerin dulu Oke apa yang apa yang membuat beranda jadi kayak gitu sepertinya bilangin orang kejang kerja segala itu enggak enggak gitu cara diskusi Pak dewasa lah dewasa sampai kamu ya pemahaman kalau yang cara dia jadi kalau enggak paham bilang enggak paham kalau enggak ada bilang enggak ada kalau tahu bilang tahu enggak bilang enggak tahu enggak apa-apa ya dimana saya bilang enggak enggak paham Pak saya paham ya dari tadi soalnya Anda saya udah dengar orang bicara Anda langsung timpah-timpalin sementara diskusi itu orang mendengarkan dulu menyimak tertib jadi paham yang disampaikan ini yang denger nyimak dibawah ini enggak paham Pak pusing Pak buat apa gitu Oh apa manfaatnya apa Bapak tahu kan Pak ini sedang dialogitas agama Pak kita ini sedang menampilkan pengajaran agama kalau begitu yang dibawah ini belajar apa makanya dari pihak Islam ampun dari kasih pengajar pengajaran yang betul begitu lho ya ya jangan berbeli-beli juga jangan berbeli-beli Bapak bantu Bapak bantu dengan tidak bersifat kekanakan-kanakan gitu tolong dibantu dewasa speed dewasa tolong dibantu kalau eh kalau anda lebih dewasa saya lebih dewasa kalau ada kekanak-kanaan saya akan kekenakan apa-apa Pak surya pasuri yang enggak masalah enggak masalah enggak apa Oke lanjut kita ngikutin alur dia saja Iwan pilah bisa bililah bener nggak pertama kali ada statement statement yang mengatakan kalau dia mengatakan tadi Allah di surga itu tidak bisa dilihat betul atau tidak tolong siapa tahu kuping dewa yang salah boleh-boleh bener gak perniatan dia benar-benar ya benar-benar bisa-bisa jangan ditutupin orang bicara Pak Muin saya mau ngomong sebentar tadi saya mengatakan berdasarkan Al-Quran Pak Bang Dewa bukan dia yang bilang katanya tapi sama aja kan dia yang ngomong berdasarkan Al-Quran gitu maksudnya dia bilang begini dia bilang begini apakah bagaimana itu eh bentuk bentuk Tuhan itu wujud karena bisa dilihat di surga katanya gitu Bang itu jadi dia maunya itu dia berharap kayak Yesus ya kelihatan lanjut ya baik tadi dia mengatakan dengan jelas kepada kami bahwa di surga nantipun ternyata Allah tidak bisa bisa dilihat begitu tapi ketika bahan-bahan mengatakan Aduh Ya Allah ya Rubik ada penuluan bapak saya sih Bang Aduh Bang pernyataan yang enggak saya pilih angkat disebutkan sebutkan tidak menggali kebenaran pengen berbicara juga nih iwadilah yang ada di cek salamu alaikum warahmatullahi suara katu cek cek salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya bagus noise mantap bagus mantap C bagus 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 baik sebentar Bang Jumat sebentar izin ya izin ya Bang Jumat sebentar izin ya C1 tes main ya ya lanjut baik tadi pernah sesuai dengan pernyataan apa yang pamuk-mukin katakan bahwa ketika di surga nanti orang-orang itu tidak bisa yang namanya melihat Allah itu pernyataan dari dia langsung nah pada saat Aduh Ya Allah Ya Rabbi Coba penonton ihwan pila yang dibawa andaikan dewa salah tolong salahkan dewa tolong salahkan dewa enggak bisa-bisa dia melihat seperti itu enggak enggak salah Bang ini bukan saya ini ya kita jujur dia bilang di surga nanti kita kelak akan melihat Tuhan artinya Tuhan kita itu itu wujud kayak manusia gitu loh kayak Tuhan Yesus gitu maksudnya gitu kalau dijelasin sama Ustadz Ali rama pernyataan pernyataan dia itu bukan ya beginilah Bang 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 dia mengatakan inilah Bang ya ada bisa bikin kesimpulan seperti itu Bang ya kalau memang ada bikin kesimpulan begitu saya ralat saya mengalah aja saya rala tidak ada sederhana lebih bagus lebih baik lebih baik Abang Abang mengatakan seperti itu itu jauh lebih bagus mengakui akan kesalahan ya loh tidak seperti yang dari Allah ini jalan-jalan tengah biar kamu termuter Bang ya biar kamu termuter bukan jalan tengah Bang bukan jalan jalan-jalan tengah tetapi ya sudah sudah ya terserah salah ya terserah Alhamdulillah Alhamdulillah dia mengakui akan kesalahan statement dia mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat baik di dunia ataupun di surga tetapi setelah ya baik Bang iya betul-betul Bang memang saya lucu aja loh Bang masalahnya lucu banget silahkan silahkan tapi gurundak-gurundak sekali kayaknya terlalu kebenaran ini orang bicara ya mau ini Pak mukmin tadi aku aku dengar tadi mengklaim firman adalah Yesus ya apa benar begitu Pak mukmin berdasarkan yona satu satu sampai dengan belak dengan empat belak begitulah oke bahkan aku bacakan ya jika firman adalah Yesus aku bacakan ya di sini ada data ya nanti dibantah ya data ini sebentar aku buka dulu karena ini jaringan juga saya lihat juga ini sabar ya tapi gimana nih sudah ada gurunda ini sudah ada gurunda ini kita nanti kita tiba-tiba balik Bang ya Anda membicarakan Tuhan Anda ya Bang 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 kita dua-dua arah Bang ya dan depan ini dua arah ya Anda mempermasalahkan Tuhan saya saya pun berhak mempermasalahkan Tuhan Anda begitu Bang ya jangan bilang saya kalau mempersalahkan jadi disini di bukan mempermasalahkan Tuhan dua arah dua arah disini dua arah betul jadi disini Yohanes 17 nomor 8 bunyinya begini ya sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ternyata firman ini adalah penyampaian Pak mukmin gitu loh terus menurut Anda bagaimana kenapa menurut Anda itu pengertiannya bagaimana sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya artinya ini adalah penyampaian artinya firman dari kami muslim adalah kehendak Tuhan ya dinamakan firman itu adalah kehendak bisa juga dikatakan penyampaian atau ucapan dari Tuhan Hingga berpunyilah firman kamu kan mengklaim firman adalah Yesus sementara Yesus disini menyampaikan firman itu bertolak belakang loh kok bertolak belakang kok bertolak belakang Tuhan itu kan satu esa Bang dia gak akan kemana-mana kan kan disitu disebutkan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan surga sang firman itu diberikan kepada Yesus Bang jadi yang berbicara itu sang firman siapa yang bisa mendengarkan firman kalau Yesus gak berbicara Bang oke sementara disini suara sang firman kan gak bisa didengarkan Bang tak seorang pun dapat mendengar Bang ya sebentar dulu berarti Yesus disini berarti Yesus disini menerima ya menerima kuasa betul betul jadi jadi dilupakan orang yang telah memberi itu ya semua ya kalau saya tanya Yesus diberi apa Bang diberi kuasa kalau Allah itu maha kuasa gak Bang maha kuasa lah dia yang memberi kalau kuasanya udah diberikan kepada Yesus berarti Allah itu ada dimana Bang berarti sang pemberi kamu lupakan gitu maksud kamu kok dilupakan Bang kalau sang pemuasa memberikan kuasanya berarti dia akan ikut Bang begini-begini Bang apa yang memikir ya Bang begini-begini Bang sebentar ketika Yesus diberikan yang namanya kuasa oleh Bapak apakah Bapak masih berkuasa? berkuasa? berkuasa Bang baik analoginya seperti itu ya saya mau nanya ke orang yang sehat aja ini ke orang yang sehat jangan begitu Bang Bang kamu mengandalkan saya sakit ya sakit itu siapa Bang? otak kamu atau otak saya Bang? makanya makanya begini saya kasih tau kalau anda mau berkata-kata saya sakit keluarkan aja Bang baik baik kalau itu saya tuju saya kata-kata saya kata-kata saya kata-kata jangan mengandalkan orang sakit Bang aku punya orang aku punya orang pada orang yang sehat jangan mengatakan orang sakit ya Bang ya anda itu bisa saya sisi santai oke 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 diskusi santai aja oke 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 lanjut saya tanya kepada menggali Pak ke menggali kubur di sini pada saat Pak menggali kubur memberikan kuasa kepada saya Apakah Pak Menggali kubur sudah punya kuasa Masih ada kuasa atau tidak Sementara semua kuasanya sudah diberikan Kepada saya Pak Menggali Kamu berbicara manusia Atau bicara tentang Tuhan Kalau misalkan kita Kita gak usah berilusi Kalau tentang Tuhan Kita bicara tentang Tuhan Kalau bicara tentang manusia Kita bicara tentang manusia Kalau anda yang keluar Tidak mungkin Kenapa harus saya Pak, ini rumah saya Oh rumah anda Kalau rumah anda saya Gimana entah itu Santai Kalau membicarakan tentang ketuhanan Walaupun ketuhanan itu sudah memberikan Sudah memberikan kekuasaan Bukan berarti Tuhan itu tidak memiliki Kekuasaan lagi gitu loh Namanya kalau kekuasaannya Habis bukan Tuhan namanya Terus siapa yang bilang begitu Pernyataan anda sendiri Tapi kan yang bisa bilang begitu Kapan saya bilang begitu Lah jelas-jelas Kalau orang yang diberikan kekuasaan Jelas-jelas Sudahlah Kalau mau berasal Jelaskan sama orang lain Jangan berdiskusi Jumlah aja lah Aku nanti takut emosi Gak apa-apa Saya hanya tunggu Bang Jumlah ini Jadi ya Iman Bila ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin menurunkan sesuatu Sebuah kitab suci Yang membuat umatnya itu bingung Itu yang pertama Ketika yang namanya Sebentar Ayo silahkan duluan Dengar dulu Kalau mau bicara Bicara dulu Sampai tuntaskan Jangan menghalangi orang bicara lah Tolong Apa yang mau disampaikan Tidak mungkin itu kan bingung juga Begitu loh Tolong Tolong Anda bericara Kalau gitu Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan Kalau nanti orang bicara Jangan dihalangi Silahkan Silahkan Bang Jumlah boleh berbicara Silahkan Silahkan Ayo Tapi jangan berasumsi Dan jangan Jangan melantur Jangan berilusi Silahkan Mari Kita dewasa Silahkan Bang Dewa Lanjutin Ketika yang namanya Tuhan sudah memberikan Segala kuasa Kepada anaknya Itu artinya Tuhan itu Tuhan yang memberikan itu Sudah tidak berkuasa lagi Kenapa Karena kuasanya sudah diberikan Kepada beliau Sebagai bahan analogi Seperti ini ya Ketika Bang Jumlah Memberikan kuasa Kepada Dewa Untuk menyerahkan Sesuatu perusahaan Artinya Bang Jumlah Tidak berkuasa lagi Yang berkuasa lagi Disini adalah Dewa Disini Nah Sementara Sesuai dengan apa Yang Pak Menggali katakan tadi Pada saat Yesus diberikan kuasa Ternyata Yesus lupa diri Kacang lupakan kulitnya Karena kenapa Melupakan siapa Yang memberikan diri Berhenti-berhenti ya Jangan berhenti-henti begitu ya Kenapa Lalu menghujat Yesus Silahkan Kenapa Kenapa begitu terus ya Kenapa Anda begitu ya Kalau Saya bertanyakan Kalau itu Kalau Allah itu Mempunyai kuasa Dan memberikan kuasa Pengertiannya Sudah jelas Tuhan itu Esa Dia satu Kalau dia memberikan Kuasanya Kepada Yesus Berarti Dia berada Pada diri Yesus Ada di sisi Yesus Ada diri Dalam Yesus Aku Aku di dalam Bapak Bapak di dalam Aku Itu yang dikatakan Yesus Itu yang disebut Diberi kuasa Boleh saya tanggapi Bang Muin Boleh saya tanggapi Yang itu masalah Oke Gini ya Yang saya pahami Kekuasaan Tuhan itu Abang juga tadi sebutkan Namanya Maha Kuasa Maha Kuasa inilah Kekuasaan yang sangat luas Segala sesuatunya Dikuasai Ya Kira-kira seperti itu Yang tertinggi Kalau hanya memberikan kuasa Kuasa yang diberikan itu Bukan semuanya Kuasa yang diberikan itu Hanya bagian daripada Kekuasaannya Yang diberikan Khusus kepada Yesus Yesus itu di Israel pada masa itu Di bumi Dia diberikan kekuasaan Atas Israel Atas Sumpah Israel Jadi bukan semua Kekuasaan tentang alam ini Semua diserahkan ke dia Kalimat ini Kata-kata ini Tidak bisa disimpulkan Dengan sama Dengan Maha Kuasa tadi Kalau memang Mau berbahasa dengan baik Ya Mungkin ada Alasan-alasan lain Menyatakan bahwa Dia bisa Setara dengan Sang Pemberi Kuasa tadi Itu boleh Kalau enggak Eh janganlah Gitu Ini bukan asumsi kan ya Ini pemahaman Bukan Sangat setuju Sangat setuju Ya lanjut Kira-kira kayak gitu Berarti poin intinya Ketika Bapak Mengatakan tadi ya Kami menyimpulkan itu Yesus diberikan kuasa Di bumi Hanya di Israel Berarti kekuasaan Bapak itu Hanya diberikan kepada Yesus 50% Atau 25% Sementara sisanya Bapak masih berkuasa Sebanyak 75% Bukan begitu Kecuali kalau misal Ya silahkan Silahkan Pak Tidak setuju Kalau Anda mengatakan Persentase-persentase Itu bukan Begitu Yesus diberi kuasa Kepadaku diberi kuasa Di bumi dan di surga Itu jelas Sudah ya Kalau Anda bilang Anda bilang Israel Itu kesalahan besar Di bumi dan di surga Kekuasaan Yesus Diberi kuasa Itu sudah jelas Artinya 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 100% Baik Artinya 100% Kekuasaan Bapak Diberikan kepada Yesus Begitu Tidak ada Tidak ada Persentase Bang Disini Bapak itu Habir Bapak Bapak jawab aja Apakah segalanya Diberikan kepada Yesus Atau separuhnya Disana kan jelas Segala Kepadaku Diberikan segala kuasa Baik Artinya Segala kuasa Yang dimiliki oleh Bapak Diberikan semua Kepada Yesus 100% Artinya Pengertian diberi Itu jelas Bang Pengertian diberi Disini Aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Bang Itu pengertiannya Lanjut Lanjut dulu Sampai puas dulu Pak Silahkan Itu sudah jelas kan Kurang apa lagi Kita sampa dulu Kita sampa dulu Manir Mohon maaf Pak Dulu saya sampa dulu Manir Selamat malam Pak Manir Kristen Kristen Oke lanjut Silahkan Pak Mungkin Lanjut Baik Baik Ketika Ketika yang namanya Segala kuasa Diberikan kepada Yesus Artinya Bapak sudah tidak Berkuasa lagi Kenapa Karena segalanya Aduh Ini orang Lanjut Anda membuat kesimpulan sendiri Sebabnya Ayo lanjut Sebentar ditanggap Menyimpulkan itu Berdasarkan dari statement Yang Bapak berikan kepada kami Makanya kami melakukan statement Seperti itu Ketika yang namanya Bapak Silahkan 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 Lanjut Buat kesimpulan sendiri Baik Buat kesimpulan sendiri Baik Pada saat Bapak pada saat Ayatnya mengatakan Segala kuasa Diberikan kepada Yesus Artinya 100% kekuasaan Yang dimiliki oleh Bapak Diberikan kepada Yesus Sementara Bapak Disini pensiun Tidak punya apa-apa lagi Tidak berkuasa Apa-apa lagi Tetapi yang berkuasa Adalah Yesus Begitu pengertiannya Dan tadi Jelas-jelas ya Bahwa Yesus Melupakan Siapa yang memberikan Kuasa itu Ternyata yang memberikan Kuasa itu adalah Bapak Tetapi Yesus Tetapi Bapak Dilupakan sama Yesus Disini Baik itu saja Kesimpulan dari Dewa Ya Iwan Pila ya Mudah-mudahan paham Dan yang namanya Allah Tidak mungkin Memberikan sesuatu ayat Suatu keimanan Yang membuat Yang membuat Umatnya itu pusing Makanya berhubungan Dengan manusia Sebagai bahan analogi Ketika Bang Juma Memberikan kepada Maha Dewa Segala kuasa Bang Juma Diberikan kepada Dewa Itu artinya Bang Juma Sudah tidak punya kuasa lagi Artinya Semua kekuasaan itu Diberikan kepada Dewa Semua keputusan itu Diberikan kepada Dewa Sementara Bang Juma Hanya duduk Dan pensiun Begitu ya Iwan Pila ya Baik Silahkan Bang Juma Bang Jum Boleh Silahkan Kau udah dikembalikan ke saya Oke Suara saya bagus Suara saya Kedengeran Kedengeran Jadi sebenarnya Kalau kita bercerita Atau bertanya Tentang Yesus Bertanya tentang Yesus yang adalah Sosok yang datang Kepada Bani Israel Itu salah Kalau kita bertanya Kepada Kristen Karena ketika Kita bertanya Kepada orang Kristen Pasti kita Diarahkan Kepada konsep Romawi Harusnya Yang kita tanya Tentang Yesus itu Orang Yahudi Karena Yesus itu kan Orang Yahudi Yesus datang Mengajarkan Hikmat Taurat Dan Injil Sedangkan Kristen ini kan Ya kita tahu sendiri Dari mana Kristen ini kan gitu Tapi gak apa-apa lah ya Kita anggap aja Hiburan gitu Tadi ada pernyataan Dari saudara Kristen Ini hanya Mengujar aja Orang ini Kotanya kotor Loh Kenapa pak Anda menganggap Hiburan itu Maksudnya apa Kotaan itu Jangan terlalu Najib Gini lupa Gini lupa Kalau dikatakan Bahwa umat Ismail itu Lucu Lucu Kalau saya bertanya Lucu Kalau bertanya Tentang orang Yahudi Kepada orang Kristen Pak Lucu Anda diam dulu Anda diam dulu Anda diam dulu Diam dulu Diam Diam Adalah satu kebodohan Bertanya Tentang Tentang Orang Makassar Kepada orang Jawa Kan gitu Ada yang noise ya Halo Cek Cek Ada bang Bersih Bagus Lucu Kalau ada orang bertanya Tentang orang Makassar Kepada orang Jawa Karena yang tahu Tentang orang Makassar Itu orang Jawa Ini kita bertanya Tentang Tunggu 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 Pak Diam dulu Pak Diam dulu Boleh ya Pak Boleh diam Bentar pak Boleh ya Nah Sepakat tidak kita Disini Islam dan Kristen Mengakui bahwasanya Kristen Yesus itu orang Yahudi Sepakat tidak Tidak Sepakat kita Kalau Yesus itu orang Yahudi Tidak Sepakat Tidak pak Lalu orang apa Yesus orang apa pak Orang Teraja Yang namanya Baik Yang namanya keturunan Itu silsilahnya dari Bapak Sedangkan Yesus Jangan dibikin kacau Ini Yesus Kalau misalkan Diutus untuk Bani Israel Udah bang Dewa Bang Dewa Udah-udah Kita sepakat Biar guru Kita sepakat Jadi Yesus itu Adalah Nabi Yang diutus Kepada Bani Israel Tapi anda Yang ada di komal ini Bertanya kepada Bani Paulus Kan tidak nyambung Itu namanya Memperbodoh diri Bertanya kepada orang Yang bukan Harusnya Gitu Kalau kita ingin Bertanya tentang Yesus Yang adalah Yesua Yang Hamasya Bertanya kepada Orang Yahudi Jangan bertanya Kepada orang Kristen Kristen kan Orang Romawi Yunani Apalagi Kristen di Indonesia Kan datangnya Dari Belanda Bukan dari Yahudi Gitu loh Jadi Tapi tidak apa-apa Kita tidak wajar Ini hiburan Gitu ya Nah Kalau tadi Saudara Kristen ini Membahas Tentang Yesus Tapi dia bukan Orang Yahudi Dan mengatakan Bahwasanya Yesus ini Adalah firman Yang diberi kuasa Sehingga dia adalah Tuhan Nah Kalau yang menjawab Orang Roma Pengikut orang Roma Pasti aneh Jawabannya Tapi kalau orang Yahudi Ditanya Pasti akan mengatakan Bukan hanya Yesus Yang diberi kuasa Tuhan Banyak yang diberi Kuasa Tuhan Apakah kemudian Mereka menjadi Tuhan Kan tidak Seperti misalnya Nebuchadnezzar Bagaimana kuasa Tuhan Yang datang kepada dia Di dalam Daniel 5 Nomor 18 Ini lagi-lagi Kitabnya Yahudi Bukan kitabnya Kristen Ya Tuhanku Tuhanku Sang Raja Allah Yang Maha Tinggi Telah memberikan Kekuasaan Sebagai Raja Nah Coba-coba lihat Gini Kalau orang Romawi Kalau orang Pengikut Romawi Itu begitu Dia tidak suka Dia tidak suka Kebenaran itu Dibuka Kalau pengikut Orang Romawi Gitu Jadi dikatakan Bahwasanya Allah Yang Maha Tinggi Telah memberikan Kekuasaan Sebagai Raja Kebesaran Kemuliaan Dan keluhuran Kepada Nebuchadnezzar Ayah Tuhan Apakah kemudian Nebuchadnezzar ini Adalah Tuhan Karena dia diberi kuasa Diberi kuasa Sebagai Raja Diberi kuasa Sebagai Kuasa Kebesaran Diberi kuasa Kemuliaan Dan diberi kuasa Sebagai leluhur Daripada Bani Israel Apakah kemudian Dia jadi Tuhan Tidak Tapi kalau Penganut Paganisme Pasti dijadikan Tuhan Untung saja Data Daniel ini Hanya dipilih Oleh gereja Untuk dijadikan Nubuat 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 Tapi Nebuchadnezzar ini Jauh lebih hebat Daripada kuasa Yang diberikan Kepada Yesus Gitu loh Ya Diberi kuasa Di bumi dan di surga Lebih hebat Mana Oh gak bisa Gak bisa Kalau dikatakan Kalau dikatakan Yesus itu Diberi kuasa Di surga Itu hoax Kuasa apa Yang diberikan Yesus di surga Kuasa apa Gak bisa Di dalam Matius 20 Di dalam Matius 20 Nomor 23 Yesus berkata Kepada mereka Cowanku Memang akan Kamu minum Tetapi Hal duduk Di sebelah Kananku Dan atau Di sebelah Kiriku Aku tidak berhak Memberikannya Ini kuasa Apa yang Dia punya Yesus ini Itu akan Diberikan Kepada orang Orang Bagi siapa Tuhanku Telah Sediakan Untuknya Yesus Sudah ada Kuasa Jadi Orang yang Berakal Sehat Pasti akan Memahami Bahwa Yesus itu Hanyalah Nabi yang Diutus Kepada Bani Israel Nah Teman kita Ini kan Bukan Bani Israel Dia ini kan Bani Paulus Dia ini Dengarkan Pak Nanti Sangga Setelah Bang Juma Beres Dengarkan Ini Ini Bani Paulus Ini Bani Paulus Jadi Wajar Kalau sebagai Bani Paulus Mengikut orang Romawi Mengajarkan Sesuatu Yang melenceng Dari ajaran Orang Yahudi Nah Sekarang Coba kita Lihat ya Coba kita Lihat Kalau dia Katakan Bahwa Firman itu Adalah Tuhan Itu sendiri Di Yohanes 12 49 Sebab Aku Berkata-kata Bukan Dari diriku Sendiri Ini Apa Maksudnya Ini Betul Boleh Saya Jawab Ya Silahkan Silahkan Baru dia Diem Berarti Yesus Pasti Yang Anda Sampaikan Konsep Romawi Nanti Tewa Aja Ini kan Agama Anda Dari sana Baya Coba Anda Kalau Bukan Nanti Paulus Anda Itu Beragama Dari Dia Dari Paulus Kepada Roma Selanjutnya Anda Kelamaan Dari 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 Langsung 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 Aja Harusnya Orang Yang Tidak Siap Berdialektika Dalam Ditas Agama Sudah Terpukul Dua Sudah Bang Langsung Biar Dia Biar Dia Ngomong Sudah Langsung 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 Berbicara Kan Kalau Anda Yesus Bukan Berbicaraan Itu Bukan Dari Yesus Berartikan Udah Jelas Bang Yang Berbicara Disitu Allah Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Allah Yang Bicara Dari Mulut Yesus Karena Suaranya Tidak Dapat Didengar Berarti Ada Dua Aduh Anda Jangan Bantah Itu Yang Dikatakan Isi Isi Kitab Saya Kalau Isi Anda Cuma Aku Pas Kisah Kitab Kitab Saya Yang Anda Suka Dan Anda Buang Yang Anda Tidak Suka Jangan Curhat Jangan Jangan Curhat Jangan Makan Madu Dia Makan Sampah Itulah Yang Anda Lakukan Jangan Curhat Jangan Curhat Kamu Kalau Berbicara Saya Bicara Kamu Kamu Menyeletuk Bebas Maksud Jangan Curhat Bantah Pakai Saya Paparkan Isi Bibel Kamu Bikin Kesimpulan Sendiri Berbicara Sendiri Berdasarkan Bibel Saya Bicara Bukan Curhat Kamu Memilah Milah Kitab Saya Dan Mengatakan Yang Itu Bukannya Ini Iya Karena Di Tengah Tengah Yesus Ada Penyaman Makanya Jangan Curhat Bukanku Bilang Pak Jangan Curhat Bukanku Bilang Kalau Lalat Itu Mana Suka Dengan Madu Ini Dia Anda Lalat Ada Madu Disitu Anda Jilat Bantah Bantah Saya Katakan Itu Yang Diri Maksud Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Berarti Maksudnya Kalau Aku Di Dalam Bapak Apakah Bapak Adalah Aku Kedua Dua Adalah Menyatu Kenapa Terus Kenapa Dia Mengatakan Aku Tidak Berkata Dari Diriku Berarti Dia Bukan Bapak Memang Siapa Yang Bilang Dia Bapak Oke Sudah Selesai Berarti Tuhan Anda Yang Mana Yang Tuhan Anda Yesus Bapak Yesus Tuhan Bapak Adalah Yang Mana Yang Anda Sembah Keduanya Ketiganya Berarti Semuan Anda Ada Tiga Kok Ada Tiga Lah Anda Mengapa Keduanya Ketiganya Kenapa Anda Menyembah Pribadi Yang Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Betul Betul Kenapa Dan Anda Menyembah Sumber Dari Perkataan Yesus Betul Karena Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tak Seorang Eh Tidak Nyambung Anda Tidak 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 Lari Dia Ada Berapa Sembahan Anda Anda Berapa Sembahan Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Tau Saya Paham Kalau Itu Apakah Yesus Itu Jalan Apakah Yesus Jalan Atau Tujuan Memangnya Kalau Yesus Jalan Menuju Bapak Kamu Protes Kenapa Apakah Yesus Itu Jalan Atau Tujuan Yesus Satu-satunya Jalan Berarti Yesus Bukan Tujuan Tujuannya Adalah Bapak Yang Punya Jalan Itu Yesus Kenapa Berarti Yesus Bukan Tujuan Yesus Yang Punya Jalan Menuju Bapak Kenapa Kamu Protes Berarti Yesus Bukan Tujuan Yesus Adalah Jalan Menuju Bapak Kamu Protes Oke Berarti Yesus Bukan Tujuan Pertanya Kali Kamu Gila Kamu Gak Paham Memang Betul Yesus Tujuan Atau Jalan Yesus Tujuan Menuju Bapak Kenapa Kamu Protes Yesus Tujuan Atau Jalan Panya Lagi Stress Ya Kejang Pertanyaan Saya Apakah Yesus Itu Jalan Menuju Bapak Atau Tujuan Jalan Menuju Bapak Oke Yesus Adalah Jalan Menuju Tujuan Apakah Jalan Apakah Jalan Dan Tujuan Itu Sama Ini Ada Tujuan Kalau Tidak Ada Jalan Apakah Jalan Dan Tujuan Itu Sama Tidak Tidak dengan monas itu sama ngapain nanti kesana kamu stres apakah monas dan jalan menuju monas itu sama kamu stres ngapain menuju monas lagi ngapain kamu ke monas apakah monas dan jalan menuju monas itu sama ya karena kamu gila mau ke monas apakah ada orang waras mengatakan jalan menuju monas adalah monas tidak hanya orang gila yang mengatakan jalan menuju monas adalah monas betul siapa yang bilang begitu kamu yang stres sekarang saya tanya Yesus itu jalan atau tujuan Yesus adalah jalan menuju tujuan oke apakah jalan menuju monas itu adalah tujuan betul jalan menuju monas adalah jalan untuk menuju ke monas jalan apakah jalan menuju monas adalah monas bukan jalannya adalah menuju monas oke apakah apakah jalan dan tujuan sama hahaha kalau gila dia majalah maara kamu saya lapar-laku orang gila cuma betul Yesus adalah jalan Bapak adalah tujuan Oke betul Allah Allah tidak terlihat tapi nongel di surga betul nggak apakah jalan dan tujuan sama aduh mulai dia mulai stres mulai stres mulai stres mulai ditertawahkan dirinya dia menjembat jalan dia menjembat jalan mulai bingung tapi nongel di surga betul-betul dari tadi udah kubilang Bang Juma ini dialogitas agama dia nggak sanggup kayaknya memang kan iya nggak sanggup yang mana ya yang bertanya berulang-ulang itu tidak sanggup kan Bang Muin Bang Muin ya kenapa bahas agama tentang ketuhanan teologi itu itu logikanya tinggi dia bisa mencapai dengan imajinasi dengan logika gimana-gumana sih kenyataan ada teologi ketuhanan yang berdasarkan logika atau yang mana ada keselarasan keselarasan yang ada di dalam kitab suci itu semua sama cuman krisisnya yang berbeda kalau kalau anda bilang teologi ketua kekristenan menengahnya ketuhanan dengan dengan logika anda itu berbohong sudah anda berdusta iya anda berdusta anda sendiri anda telah berdusta sendiri silahkan baca semua kitab-kitab suci mengajarkan tentang ketuhanan semuanya mengarah kepada sang maha pencipta bukan kepada makhluknya kalau ada hubungan dengan logika saya bertanya kepada anda gimana logikanya biarin dulu dengan gurunda Pak biar oke lanjut gurunda udah ya tadi monas dan jalan menuju monas tidak sama ya monas adalah jalan-jalan untuk menuju monas bukan begitu Pak kenapa sama tidak jalan-jalan menuju monas dengan monas sama atau tidak beda jalannya beda 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 oke berarti Yesus itu jalan Bapak adalah tujuan apakah jalan dan tujuan sama ya Yesus itu jalan menuju jalan dengan tujuan satu satu itu Bang satu 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 inilah wajah-wajah uman Muhammad inilah dikatakan satu paket gak udah tidak percaya dia ya Inilah umat Muhammad ya inilah cara debat cara berbicara saya ulang boleh saya ulang boleh Pak apakah jalan menuju monas monas itu sama dengan monas kenapa beda bang jalan dengan beda ingat ya beda ya beda ya Yesus adalah jalan Bapak adalah tujuan apakah jalan dan tujuan itu sama jalan dan tujuan itu 171 paket saya tidak tanya satu paket saya tidak tanya satu paket saya tanya sama atau tidak jalan dan tujuan itu satu bang saya tidak tanya satu atau dua saya tanya sama atau tidak kedua-duanya sama bang satu tujuan bang apakah jalan menuju monas adalah monas bukan bang kalau ngomongin apakah jalan jalan menuju Bapak itu adalah Bapak bukan Bang mereka sepatutnya Yesus itu jalan menuju Bapak atau Yesus itu adalah Bapak Yesus itu jalan menuju Bapak Bang apakah jalan menuju Bapak adalah Bapak kenapa yang tidak nyata itu kenapa yang tidak terlihat itu nampak di surga Bang tidak nampak tidak nampak di alam makhluk karena dia bukan makhluk itu bang terus kamu berseri-seri di surga lagi ngapain bang itu melihat itu melihat Allah di alam kekekalan iya kenapa berseri-seri bang nggak ada yang dilihat tapi berseri-seri bang karena melihat wajah Allah melihat wajah Allah maka umat Islam itu berseri-seri daripada melihat Tuhan kawin bersama kepadanya makhluknya di surga bang jawab yang betul saya sudah jawab betul bang salah satu kebahagiaan paling tinggi yang dimiliki oleh umat Islam adalah melihat Tuhannya di surga tidak terlihat bang berarti dia bertolak belakang bang begitu tidak terlihat di alam fana karena alam fana ini adalah alam alam bagi ciptaan baik tapi terlihat di surga itu membodoh antara dunia dan surga alam akhirat itu beda akhirat itu alam kekekalan tidak ada lagi kematian di sana karena di sana tidak ada lagi kematian maka Allah swanawatsa'ala itu bisa dilihat oleh umatnya oleh hambanya Allah maha ngeles Allah dengan segala firmanya hahaha itu jawabnya kan begitu Bang maha ngeles Allah dengan segala firmanya menghujat 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 begitu Bang gimana Anda bisa menolak terpukulnya apa-apa sahabannya itu ya tak apa fakta betul faktanya mana Allahmu pernah hadir di dunia Yesus pernah melihat Tuhannya enggak tidak eh terus kenapa Anda tanya Allah itu bisa dilihat di dunia Hai karena saya bisa menyatakan diri dalam diri Yesus lah saya kan sudah bilang tadi apakah jalan menuju Bapak adalah Bapak bukan bukan berarti Yesus adalah Bapak jalan menuju Bapak adalah Bapak bukan berarti Apakah Yesus Bapak Yesus bukan Bapak ya bukan selesai hahaha iya lucu sekali aku tidak nyambung Anda tidak nyambung gimana Tuhannya apakah Yesus Apakah Yesus bisa melihat Tuhannya Yesus tidak melihatlah Bapaknya karena dia ada sang firman itu sendiri dari mana Anda mengatakan dia adalah sang firman sementara dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri betul karena Bapak yang berkata berarti dia bukan sang firman yang berkata itu kan sang firman Bang lah kalau yang kalau Yesus sang firman berarti semua perkataan itu dari dirinya sendiri Anda lupa bahwa sang firman itu telah menjadi manusia Bang saya tahu bahwa yang menjadi manusia dengarkan saya tahu bahwa yang menjadi manusia itu adalah perkataan bukan sang firman yang menjadi daging bukan sang firman yang menjadi daging tapi sang firman berkata maka keluarlah firman dari mulutnya lahirlah Yesus kok begitu Bang anda bikin audisi dari mana Bang lah sekarang sekarang gini sekarang sekarang saya paham mari kita kaji mari kita kaji pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah dengan Allah Bang jangan ada rubah-rubah Bang kenapa menjadi dengan Tuhan Bang kenapa bisa jadi Allah apa Allah itu maksudnya apa Allah itu apa dalam bahasa Yunaninya apa kurios Bang kurios dalam bahasa Indonesianya apa yang dipakai Allah disitu adalah Allah itu berasal dari kata yang Allah itu bahasa elohim itu bahasa Ibrani Yohan besok nomor satu itu bahasa apa aslinya bahasa apa teos bang teos teos di indonesiakan apa Allah Bang dimana ada bahasa Indonesia Allah ala itu ala itu artinya ala itu artinya seperti semisal atau seumpama itu ala ala bang kamu ala apa ala apa yang anda maksud saya tanya Bang kalau orang Indonesia dikagetkan Masya Allah itu bahasa mana Bang Oh jadi jadi bahasa Arab jadi teos itu ketika masuk ke Indonesia menjadi bahasa Arab bahasa mana bahasa Arab bang bahasa Indonesia Masya Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia bahasa Indonesia bang Masya artinya apa Masya artinya apa Masya artinya apa apa Bang saya tanya Masya artinya apa kalau bahasa Indonesia apa itu Masya Masa Masa itu istilahnya mana begitu apa 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 Masa itu mana Masa 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 kalau begitu kamu kamu yang mencuri ah Masa Iji akan begitu Bang loh Masya Allah dengan Masa ia sama beda beda makanya saya tanya Masa itu artinya apa Iya sama dengan Masa dengan Masa dengan Masa Iya itu itu coba lima kalimat 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 yang kalimat apa ya gila ini orang gila hahaha 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 orang sakit jiwa memang Allah itu bahasa-bahasa kamu kamu Allah yang memakai bahkan apa apa bedanya apa bedanya apa bedanya Allah dengan Allah apa bedanya apa apa bedanya Allah dengan Allah kalau Allah itu Allah kamu Bang kalau Allah ya kenapa bisa dibaca Allah kenapa bisa dibaca Allah kata orang tanya saya nah terus kenapa dibaca Allah di agamamu itu bahasa Indonesia orang Indonesia mengatakan Allah dimana ada bahasa Indonesia itu Allah dimana itu orang Indonesia kan begitu lebih jangan jika kita Masa Allah ya itu orang Islam itu pasti karena menyebut nama-tanya itu bapak Muhammad siapa namanya abdi Allah kan Bang ujian banget tahu kasihan-kasihan kasihan kembali-kembali pada mulanya adalah kembali pada mulanya adalah Logos Logos itu bersama-sama dengan Teos Logos 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 Log Logos itu adalah teos teos itu telah menjadi daging begitu ya kreos itu menjadi daging ngapain menjadi daging jadi yang menjadi daging siapa sang firman bang firman itu apa dalam bahasa Yunani sang firman itu apa nggak paham saya bukan orang Yunani bang ngapain saya kamu dengan umat Muhammad ini padahal nabinya aja nggak tahu apa-apa buta huruf Aduh jadi dia sosok-sosokan bisa Yunani bisa Arab Iya itu pembodohan bang itu bukan saya saya jangan lari kemana-mana kitab anda dalam aslinya kitab anda itu kan bahasa Yunani Kenapa anda alergi dengan kenapa anda alergi terhadap bahasa kitab anda Kenapa kapan lagi bang tidak banget disini makanya saya katakan di dalam bahasa Yunaninya yang menjadi daging itu Logos atau teos disitu itu disudah ajalah disebutkan yang firman bang saya nggak tahu Logos saya itu yang penting disitu sang firman firman itu telah menjadi manusia lah itu kan terjemahan wow gimana sih terjemahan betul terjemahnya bahasa aslinya apa saya nggak tahu bahasa aslinya ya yang jelas berarti anda tidak cinta kepada kitab anda ngapain bang kalau saya nggak paham tersebut dipahamkan itu kan pembodohan seperti kitab anda bang sekarang kalau anda tidak tahu bahasa asli kitab anda berarti anda tidak cinta kepada kitab anda mengapa harus cinta harus tahu Bang lah tidak wajib bagaimana anda bisa tahu yang menjadi daging itu adalah teos atau Logos kalau anda tidak tahu original teksnya itu jelas di edek di ini berterjemahnya jelas si pesan firman ya kan itu terjemahan yang saya tanya original teksnya apa saya nggak paham original teksnya saya jangan sok tahu jadinya Bang kalau saya jadi sok tahu saya jadi pembodohan Bang oke Logos dan teos sama nggak nggak tahu Bang saya nggak pahamnya jelas kalau firman dengan firman dengan Allah dengar dengar saya jari dengarkan dengarkan saya jari dengan Allah Bang tapi oke saya jari saya ajarin saya jari pada mulanya pada mulanya adalah Logos Logos itu bersama-sama dengan Tuhan Teos dan Teos dan Teos dan Teos dan Teos adalah Teos Teos adalah Logos Nah itu bahasa-bahasa aslinya sekarang masuk ke bahasa Indonesia ya dengar kemen baik pada mulanya adalah perkataan perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan Bang Bang jangan-jangan dirubah-rubah Bang Firman aja jangan diikati perkataan ya Firman apalagi Firman itu kan bukan bahasa Indonesia kita masuk ke Indonesia pada mulanya adalah perkataan perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan Anda mengartikan sendiri Bang ya Anda mengartikan sendiri ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jangan bahasa-bahasa tipuan pada mulanya adalah kata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan dan kata itu adalah Tuhan kata-kata itu kata-kata itu kata-kata Firman Bang Firman itu apa eh Firman itu apa perkataan Tuhan Bang nah perkataan Tuhan oke oke kita ganti pada mulanya adalah perkataan Tuhan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan sudah betul bang perkataan Tuhan itu apa yang jelas aja Bang jadi enggak kita berhasil tentang Firman dengan Allah pada mulanya dengarkan pada mulanya adalah perkataan Tuhan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan oke kalau memang lalat itu memang tidak menyukai yang manis-manis Anda sudah diajarin malah Anda bilang Anda diri Anda itu lalat enggak usah enggak sebutkan diri Anda lalat enggak usah aduh 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 mengajarkan bahasa Yunaninya aja mungkin supaya aslinya kembali ke bahasa aslinya kalau dia terjemahnya berarti kan dirubah tuh iya jadi ya makanya jangan dirubah kan berarti ke bahasa Yunani jadi Logos diganti apa perkataan lah Logos itu apa sesara konteknya udah jelas Firman menjadi manusia masih diputar iya saya tanya Logos itu apa pak konteknya udah jelas iya Logos itu apa Firman itu apa ahli kita izin 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 dulu gurunda izin dulu gurunda saya selamat malam pak Moses muslim apa kristen pak Moses ya selamat malam bu ya saya kristen 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 jangan dengan pak Moses aja gurunda iya 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 kurang sehat kayaknya dia nanti ada gangguan jiwa memang pak Moses salah nggak kalau saya mengatakan pak Moses pada mulanya adalah perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu bersama-sama sama dengan Tuhan sama tidak oh saya disini nggak mau berdebat saya mau bertanya aja tentang keyakinan muslim itu sendiri sebelum anda bertanya harusnya anda dulu mengakui status keyakinan anda dulu ini benar atau tidak ini supaya saudara mungkin ini paham coba diulangin pada mulanya adalah perkataan perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan dan perkataan sorry 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 di di kitab suci kami saya tidak pernah mendengar pada mulanya adalah perkataan tapi pada mulanya adalah firman firman itu apa pak firman itu adalah perkataan Allah ya oke pada mulanya adalah perkataan Allah jangan kayak gitu pak bapak nggak boleh gitu bacanya yang lengkap pada mulanya adalah firman loh kok firman firman ini apa firman ini kan bukan bahasa Indonesia pak firman sama perkataan ya oke oke coba jelaskan firman ini kan bukan bahasa kita firman ini bahasa sang sekerta kan katanya bibel diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yuk mari kita ke bahasa Indonesia pada mulanya adalah perkataan Tuhan perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan betul? saya kurang setuju kalau anda mengatakan perkataan tapi kalau anda mau menjelaskan pada mulanya adalah firman saya baru setuju nah ini firman ini apa pak? kok jadi jadi ini kali doktrinnya ya firman ini apa sebenarnya? anda sudah mengatakan itu adalah firman Tuhan nah inilah 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 letaknya kekalahan kebenaran terhadap doktrin kebenaran sudah mutlak di depan mata pada mulanya adalah perkataan Tuhan perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan apakah ada yang dilanggar kaidahnya? tidak ada kenapa harus menggunakan kata firman? karena firman itu penuh doktrin di dalamnya firman masih bisa diplesetkan kalau saya oh sorry jadi kalau menurut anda firman itu apa? firman itu kata sabda kalau sabda iya benar tapi kalau cuma perkataan saya kurang setuju sabda itu apa? sabda sendiri apa bang? sabda itu gini saya kalau berdebat kayak gini saya kurang paham saya cuma mau bertanya aja ke bang Juman kita ini kan mau jujur-jujuran pak tentang kebenaran pak jangan ada yang ditutupi terhadap kebenaran ya yang saya tahu ya ya yang saya tahu sabda itu adalah perkataan Allah dan ya perkataan Allah lah salah gak ketika saya katakan pada mulanya adalah perkataan jangan Allah pak perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan salah tidak itu gini kalau anda itu mendapatkan kata-kata ini dari mana? diambil dari Injil atau tidak? loh gimana ceritanya pak? kan tadi firman firman bahasa Indonesianya adalah perkataan nah sekarang kitab saudara diganti ke dalam bahasa Indonesia kenapa enggak sekaligus ke Indonesia kenapa harus ada kata-kata yang masih bisa di disesat-sesatkan terhadap jemaat yang tidak paham bukan bukan disesatkan maksudnya gini arti firman itu itu lebih dari perkataan maksudnya pak gitu kalau bapak menggunakan cuma hanya kata perkataan itu artinya beda ya kalau dia lebih dari perkataan di dalam original teksnya apa rupanya itu firman? masa Yunaninya kalau kita berdebat mengenai saya kurang paham maksudnya ini apa ya saya cuma bertanya aja ini kalau berdebat saya kurang-kurang kurang bisa berdebat gini loh bang bang Moses anda kan meyakini tentang keyakinan anda sekarang kenapa anda mau bertanya kepada keyakinan orang sementara anda meyakini sesuatu yang anda sendiri tidak paham bukan gini saya masuk ke room ini cuma mau lihat aja kenapa ini orang muslim ngebahas-bahas dan alasannya alasannya karena orang kristen sendiri tidak paham agamanya makanya kita pahamkan kan gitu ah gini begini bang lucu maksudnya lucu kalau orang muslim itu lebih paham kristen daripada kristen sendiri gitu tengok lihat aja abang ini ditanya apa itu firman saya nggak paham pak anda ngaku kan tadi firman itu itu adalah perkataan Allah lebih dari perkataan Allah perkataan Allah kata anda kan kenapa anda mengatakan iya tapi kalau lebih menjelaskan seperti menjelaskan lebih spesifik lagi lebih luas lagi disitu saya kurang paham karena memang saya kalau soal perdebatan saya kurang pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Tuhan nah gini gini bang bang gini aja saya mau bertanya tentang ke apa namanya ya saya mau bertanya tentang muslim nih enggak ini dulu enggak ini dulu gini kalau soal perdebatan ini kita tidak sedang berdebat bagaimana bagaimana anda mau bertanya karena tujuan anda bertanya itu kan untuk mengetahui untuk apa mengetahui agama orang lain kalau agama anda sendiri anda tidak tahu kan gitu harusnya anda bertanya tentang agama anda supaya anda tahu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Teos dan firman itu adalah Teos apa firman apa firman yang bersama-sama dengan Teos ini itu yang harus dipelajari dulu abang sorry kan saya tadi udah bilang kalau soal berdebat saya beba kurang saya kurang tahu saya masuk ke room ini saya cuma bertanya untuk mengenai apa namanya ya mengenai keimanan muslim seperti itu saya mau bertanya apakah bisa dijawab apa enggak seperti itu jadi gimana pemahaman anda terhadap kitab anda sendiri anda tidak tahu saya tahu tapi saya tidak mau kalau tahu kenapa tidak mau dibahas saya tidak mau memperdebatkan tentang iman saya di dalam forum seperti ini ya sama saya pun tidak mau memperdebatkan iman saya di dalam forum seperti ini jadi kenapa iman orang lain anda perdebatkan ya karena di dalam kitab anda nantinya Allah menjadi daging kok Allah menjadi paham kan tadi anda mengatakan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi daging menjadi manusia bisa diterima anda boleh terima kalau kayak gitu bisa diterima bisa kalau kami tidak karena itu menghina menghujat kami ibaratnya seperti ini kalau muslim sama kristen itu ibaratnya seperti ini jika kami mengakui Muhammad itu adalah nabi otomatis saya sudah menjadi islam karena itulah karena itulah kami tidak mau Allah karena itulah kami tidak mau Allah dibawa-bawa di dalam agama paganisme kami nggak mau bukan bukan kami senang dengarkan bukan kami senang nama Tuhan kami dibawa oleh kristen malah kami jijik paham ini nama Tuhan Allah Allah ya oke nama Tuhan anda siapa saya tanya balik nama Tuhan anda siapa nama Tuhan kami itu namanya Yahweh Yahweh mana nama itu ada Yahweh dalam bahasa Yunani tunggu dalam bahasa Yunani Yahweh itu apa jangan anda mengklaim sana-sini mengklaim Yahweh mengklaim Allah semua serba klaim Tuhan anda sebenarnya siapa ibaratnya seperti ini Allah itu cuma cuma nama sebutan doang itu menurut saudara itu penghinaan itu penghinaan yes yes hehehe bang masa nah nama anda itu merasa senang kan karena anda selama ini tidak sadar anda menghujat umat islam anda senang bang gini menghujat dari mana oke saya bacakan data anda ya pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan siapa firman itu bersama-sama dengan Allah nah Allah itu siapa menurut anda di Indonesia ini Tuhannya siapa Allah itu adalah Tuhan kami dimana dalam kitab anda itu disebutkan Tuhan dalam original teks Allah kan saya udah jelaskan tadi Allah itu cuma nama sebutan karena gini itulah itulah enaknya anda itulah enaknya mau gak kalau mau tidak kalau nama ayam saya saya kasih yes namanya Yesus mau gak karena gini bang di dalam ajaran kristian itu karena gini bang di dalam ajaran kristian tidak kali kalian itu menyebut nama nama Allah kami yang asli itu tidak boleh itu adalah sebuah pantangan terus gitu hei makanya ada nama sebutan habis gitu habis itu kamu seenaknya ngambil Tuhan yang umat islam untuk sebutan-sebutan yang tidak benar gitu itu gimana saya jelasin saya aduk Allah itu cuma sebutan ibaratnya dari mana hei dari mana kau mengatakan Allah itu dengarkan dari mana eh dengarkan kau yang dengar saya kamu yang dengar saya karena kamu yang maling kamu yang merampok dari mana agamamu eh dengarkan saya dengarkan saya dari mana agamamu mengambil kata Allah itu di Alkitab di Alkitab sudah ada itu kata Allah itu dari mana kita mengambil kata Allah Alkitab itu sudah dari mana kita mengambil kata Allah dari Alkitab itu dulu dari mana kita mengambil dengarkan saya Dengarkan saya Alkitab itu duluan ada daripada Al-Quran Alkitab mana yang anda maksud Lebih duluan daripada Al-Quran Perjanjian lama Perjanjian lama anda ada kata Allah di dalam Perjanjian lama ada Tidak ada, coba tunjukkan Dan perjanjian lama itu juga bukan kitabnya Kristen Itu adalah Itu adalah tauratnya orang Israel Betul Kenapa bisa ada masuk ke Kristen? Kenapa bisa? Ya, karena itu adalah gini Kan kadang orang-orang Muslim ini bilang Kalau Alkitabnya orang Kristen itu direvisi Tanpa paham bagaimana cerita dia Ceritanya Alkitab itu Kamu sendiri tidak paham kok Kata Allah dari mana datangnya? Ya, di Alkitab itu sudah ada kata Allah Di mana? Tunjukkan ke saya Kitabnya orang Yahudi Perjanjian lama tidak ada kata Allah Dalam bahasa hidrani Dalam bahasa Indonesia ada bang Iya, berarti Mana duluan Al-Quran dengan kitab bahasa Indonesia? Kan saya sudah bilang Tadi itu Itu Allah itu Coba sebutan untuk kami Itu menurut kamu Jangan sampai saya kasar loh ya Kamu Kalau kamu memperbodoh diri Dengarkan saya Dengarkan Dengarkan Kami Namalah kami Justru karena keyakinanmu Itulah yang error Makanya kita berdebat Sepanjang hari Karena agamamu itu agama pencuri Paham Mencuri Yes Kristen itu duluan datang daripada Islam Mana duluan Dengar Mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Apa? Mana duluan Islam daripada Kristen di Indonesia? Ngomong di Indonesia Kita ngomong ini universal Jangan ngomong di Indonesia bang Jadi kamu mau ngomong di mana? Yang mana? Di mana? Dengar Dengar Kamu mau ngomong yang mana? Di Indonesia Ya kalau bukan di Indonesia Kamu mau ngomong yang mana? Kalau yang di Indonesia Tidak kamu akui Kamu mau ngomong di mana? Bang Kalau kita ngomong di Indonesia Yang pertama itu adalah Hindu dan Buddha Paham? Terus Islam kapan? Duluan mana dengan Kristen? Itu menurut wawasanmu yang hanya sedikit bang Bukan itu Itu ada di sejarah bang Saya tanya Moses Moses saya tanya Moses saya tanya semamu Saya tanya semamu Duluan mana Islam dan Kristen di Indonesia? Di Indonesia itu Duluan Islam Duluan Islam Oke Iya di Indonesia saya tanya Eh ku celup Saya enggak tanya Jepang Indonesia Oke oke Islam Ya Ketika kitabmu datang Belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nama Tuhanmu siapa? Di dalam kitab Belanda Saya tidak pernah buka kitab Belanda bang Nah sebelum bahasa Indonesia kitabmu bahasa apa? Bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Kurang bang Moses Makanya dibilang bahasa Ibrani Bahasa Ibrani Itu kitab saya Yahudi Kita perjanjian lama kan? Tadi kan kita ngomong perjanjian lama Sekarang yang saya tanya Bahasa kata Allah itu di dalam kitabnya orang Kristen Indonesia Si pencuri ini curi dari mana? Abang bilang orang Kristen itu mencuri kitab Yahudi Betul Jadi kalau di Al-Quran itu banyak persamaan dengan perjanjian lama itu mencuri apa bagaimana? Tidak Oke Beda Beda ya Gila Oke oke paham 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 Sekarang sekarang begini Bedanya dimana bang? Bedanya dimana coba? Bedanya kitabnya Yahudi Diterjemahkan ke dalam Septuaginta kamu ambil Al-Quran bukan terjemahan dari kitabnya Yahudi Paham? Jadi kalau ada tokoh kesamaan Itu diceritakan pada cerita tokoh yang sama Karena sumber Tuhannya satu Sekarang permasalahannya adalah Kamu mengambil kitabnya Yahudi Tempel di kitabmu Tapi bukan itu yang sedang kita bahas Bukan Itu bukan yang Bang gini saya biar jelaskan ya Kristen itu ada perjanjian lama perjanjian baru Dari mana kamu mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Siapa nenekmu yang ngajarin? Saya bukan bilang Yahudi Kristen Lah Iya dari mana Kristen dapat kitab yang bernama perjanjian lama itu kalau tidak rampok dari Yahudi? Dari mana? Gini kami mengimani Perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang lo buat kedatangan Yesus Kristus Tuhan Tidak ada Itulah makanya ku bilang Kamu mencuri kitabnya orang Yahudi Kamu mencuri kitabnya Yahudi Kamu curi kitabnya Yahudi Dengarkan Kamu yang dengarkan saya Kamu yang dengarkan saya Kamu yang dengarkan Kamu yang dengarkan Kamu yang dengarkan Kamu dengarkan Dengarkan Agama Kristen itu adalah agama Romawi Bukan agama Yahudi Paham Kristen itu adalah agama Romawi Agama Yunani Bukan agama Yahudi Kitabnya Yahudi adalah Taurat Dan seterusnya Mereka tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah perjanjian lama Hanya orang-orang Kristen Pencuri kitab Yang mengatakan kitabnya Yahudi Itu adalah perjanjian lama Supaya Karangan-karangan mereka Untuk melanti anak manusia Yahudi Menjadi Tuhan Bisa dianggap sebagai perjanjian baru Paham kamu sampai situ Nah sekarang kita masuk ke dalam tema Masuk ke dalam tema Ini Dengar, dengar, dengar Dengar Kitab karangan Kristen itu yang dikatakan sebagai firman Tuhannya Elohim Itu berbahasa Yunani Paham Kok gini-gini Saya jelaskan Nggak, saya tanya dulu Saya tanya dulu Saya tanya dulu Kitabnya Kristen dalam Dalam Yang diimani oleh Romawi Yunani Itu bahasa apa aslinya? Kitab yang mana? Perjanjian baru Nggak ada perjanjian-perjanjian Hanya orang Kristen yang mengatakan perjanjian Kitabmu yang kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu bahasa apa? Bahasa Yunani sama Latin Bahasa Yunani latin Di dalam bahasa Yunani apakah ada kata Allah? Di dalam bahasa Indonesia ada kata Allah Saya tidak tanya itu Bahul Saya tanya bahasa Yunani Kitabmu apakah ada di dalam bahasa kitabmu itu? Saya bahasa Yunani kurang Aduh, mau seks, mau seks Udah bubuk Tidak ada orang yang Kristen Taat Kristen karena cerdas Pasti bahlul Makanya aku tanya Benar banget, Guru Unda Assalamualaikum, Guru Unda Tidak ada orang Kristen Taat Kristen karena pinter Tapi karena bahlul Saya tanya sama Dalam bahasa Yunani Eh, dengarkan Orang Eropa Dalam bahasa Yunani Orang Eropa Orang Eropa Orang Eropa Amerika Kristen mayoritas mereka Iya, jadi romba Amerika Kau tinggalkan Kristen Pasti kau cerdas Paham kamu? Tidak ada orang Eropa Cerdas karena dia taat ke gereja Paham? Tidak ada orang Orang Barat itu pintar Karena dia aktif Menjalankan agama Kristen Paham? Mereka meninggalkan gereja Baru bisa cerdas Paham itu? Sekarang pertanyaan saya Samamu Kamu tadi mengatakan Bahwa kami tidak menghina Kamulah yang menghina Saya katakan samamu ya Kata Allah itu adalah Hak prioritif milik Islam Bukan milik orang Kristen Pahami itu? Jadi kata Allah yang diambil Yang dirampau oleh gereja Masuk ke dalam kitabnya orang Kristen Itu bukan tanpa tujuan Tapi untuk menipu umat Islam Supaya Tuhannya Kristen Yang adalah roh Itu bisa diimani Sama seperti Tuhan Yang umat Islam Jadi kalau kembali kepada Yohanes 1 nomor 1 Terjemahannya bukan Allah Pahami itu? Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Dan firman itu adalah Tuhan Firman itu telah menjadi manusia Apa firman itu? Perkataan Perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia Kenapa perkataan Tuhan menjadi Tuhan? Sebenarnya kalian itu sembunyi di kata firman Makanya kamu Dan temanmu yang lain Firman itu tidak begitu artinya Lalu apa arti firman itu? Perkataan Perkataan siapa? Perkataan Allah Perkataan Theos Itu baru benar Pada mulanya adalah perkataan Theos Perkataan Theos bersama-sama dengan Theos Dan perkataan Theos itu adalah Theos Perkataan Theos Telah menjadi manusia Nah pertanyaannya Kenapa perkataan Tuhan yang menjadi manusia Anda Tuhankan? Sementara yang menjadi matahari juga adalah perkataan Tuhan Yang menjadi malaikat juga adalah perkataan Tuhan Yang menjadi Adam juga adalah perkataan Tuhan Yang menjadi alam semesta juga ini adalah perkataan Tuhan Kalian membukuh diri dengan kata firman Paham? Oh gini Tadi kan Abang bilang orang Kristi Weh Keong Keong gereja Ntar dulu Mau ngomong gua Gua Runda Ayahnya Ukti Hesti mau syahadat Alhamdulillah Oke oke Alhamdulillah Masya Allah Satu pertanyaan Satu pertanyaan Nah gini Kita kan mayoritas Di Indonesia ini mayoritas Islam ya Halo Iya Kemarin saya dengar itu Ada ceramah Ustadz Memang saya sering Dengar-dengar juga Ceramah Ustadz Kalau itu Ceramah yang baik Saya dengar Tapi kalau Ustadz yang memang dia Provokasi Saya tidak suka gitu Jadi Ustadz yang itu bilang gini 70% rakyat Indonesia itu Melek baca Al-Quran Maksudnya mereka gak paham Bahasa Arab Dan gak Maksudnya isi Al-Quran itu gak paham Pendapat apa yang gimana? Ya pendapat saya Ketika umat Islam itu Membaca satu huruf saja dari Al-Quran Mereka sudah mendapatkan Pahala kebajikan Tapi bang Gini maksud saya Perbedaannya Ketika orang Kristen Membaca semua Dari kitab kejadian Sampai kitab payu Apa yang dia dapatkan? Saya belum terima Jawabannya bang Maksud saya gini Umat Islam tidak mengerti Arti daripada apa yang dibaca Tapi ketika mereka membaca kitab sucinya Mereka kemudian mendapatkan pahala dari Tuhannya Bang gini Aduh Apalagi kalau dia paham Saya tidak masuk logika saya nih Saya tidak masuk logika saya Maksudnya gini Kalau Perjanjian baru Kitabnya Kristen itu kan Ditranslate ke bahasa Indonesia tuh Jadi kadang kalau kita baca Kita bisa paham Apa isi alkitab itu Tapi 70% katanya umat muslim Tidak bisa bahasa Arab Bagaimana dia bisa Mengerti apa isi al-Quran itu? Oke Bagaimana umat Islam hari ini Kamu lihat di Indonesia? Adakah yang mereka lakukan Bertentangan dengan Kitab suci mereka? Bandingkan dengan anda yang paham Bible Adakah yang ada di dalam Bible itu anda jalankan? Bang bukan Jawabannya bukan itu bang Jawabannya itu Kan ada sepertanya Bang gini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Barang siapa yang membaca Satu huruf saja Dari kitabullah Maka seseorang akan Mendapatkan kebaikan Satu kali Ini al-Quran Nah sekarang Ketika anda dibacakan Dalam bahasa Indonesia Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Yang engkau utus Apakah anda paham Pada sudah bahasa Indonesia Anda paham Itu dari Apa kutip dari mana? Yohanes 17 Nomor 3 Bahasa Indonesia Sudah mudah dibaca Anda paham? Coba Coba Bacakan Hidup kekal itu Adalah mereka Mengenal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau Utus Apakah engkau Paham data itu? Ya paham Ada berapa Tuhan Di sana? Satu Tuhan yang Yesa Siapa Yesus Di sana? Yesus itu Adalah Tuhan itu sendiri Lihatlah Oke Lihatlah Ini kenyataan Sudah bahasa Indonesia Sudah bahasa Indonesia Kamu tidak paham Kenapa demikian? Al-Quran menjelaskan Fikuluhi Hidmatum Fazadahumullahu Maradah Di dalam hatimu Ada penyakit Umat Islam Dengarkan Umat Islam Mereka tidak paham Bahasa Arab Tapi ketika dikatakan Kulhuallahu Ahadah Tidak ada Umat Islam Mengatakan Tuhan itu Dua pribadi Tiga pribadi Satu hakikat Yesus tadi Di sana Mengatakan dirinya Hidup kekal itu Adalah mengenal Yesus sebagai Utusan Kamu katakan sebagai Tuhan Itu nenekmu yang mana Yang ngajarin Gini iman saya Iman saya dengar ya bang ya Itu imanmu Itu imanmu yang saya tanya Kitabmu mengatakan apa Kamu beriman Imanmu jangan anda perdebatkan Saya tahu Makanya imanmu yang dipertanyakan ini Kitabmu mengatakan Yesus hanya utusan Imanmu mengatakan Dia adalah Tuhan Itu namanya Kuclup Sudah bahasa Indonesia Kamu tidak paham Apa itu namanya Fikulubim maradun fazadahumullahu maradah Tadi saya sudah jelaskan Tapi anda menyangkal Kan gitu Sekarang saya ulang Saya ulang Ini bahasa Indonesia Hidup kekal Itu adalah Satu Mengenal Tuhan Bapak satu-satunya Tuhan yang benar Dua Mengenal anak Maria Yesus sebagai utusan Tuhan Saya tanya samamu Disitu ada berapa Tuhan Anda kutip dari mana Biar saya buka sini Tunggu Anda kutip dari mana Saya buka Tengoklah Tengoklah Orang Indonesia Dengar Orang Indonesia Seluruhnya Ketika saya bacakan Kulhuwallahu Alhamdul Tanya mereka Itu surah apa Anda surah apa Biar saya buka Di Alkitab Bindah Dewa Itu surah apa Saya bacakan Bindah Dewa Alikhlas Bindah Turus Moto Itu apa Alikhlas Semua tahu Itu Alikhlas Kamu Sudah bahasa Indonesia Aku bacakan Hidup kekal itu adalah Mereka mengenal engkau Satu Bapak adalah Satu-satunya Tuhan yang benar Dua Yesus adalah utusan Tuhan yang benar Anda kutip dari mana Biar saya buka kitab saya sendiri Masih juga bertanya Anda kutip dari mana Padahal sudah bahasa Indonesia Bayangkan itu Sudah bahasa Indonesia Masih bertanya Itu kutip di mana Itu kutip di mana Kalau umat Islam Saya bacakan Ada seperti itu Bang Kamu tidak ada Seperti itu Abang jangan fitnah Arwah Maksud saya Bagaimana mungkin Anak kecil Ketika kamu Perdengarkan Sulit bacaan itu Mereka akan mengatakan Itu surah Al-Fatihah Kamu udah tua Bang kokang Ditanya Hidup kekal itu adalah Mereka Mendal engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang Kautus Masih bertanya Itu kutip di mana Om Kutip di mana Biar saya buka Soalnya perkataan Itu tidak ada Aduh Guruda Dah blok balat Ini Guruda Ini ayah Nanya UTSD Bisa nunggu 30 menitan Guruda Jam 8 Dia harus pulang Kamu nanti Belajar sama Anak TK Anak TK di Islam Usia 3 tahun Kamu belajar Bible Sama mereka Oke Teman-teman Saya pamit dulu Karena ada yang Urjen Ada yang mau bersyahadat Ada guru-guru saya Di sini banyak Yang akan membantuan Untuk Muhammad Oke Terima kasih Sahabat-sahabat sekalian Mohon maaf Kehadiran saya Telah membuahkan Sebuah fenomena Yang unik Dan klasik Ada orang dewasa Nggak ngerti kitabnya sendiri Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Halo kakak-kakak Ibu-ibu Oke Bang Moses Yang tesnya kita pindah Juga sejenak ya Nanti kita ke sini lagi Tadi Bang Tadi pertanyaan saya itu Belum dijawab Bang Jumat Oke Oke Saya jawab Saya jawab ya Bisa Bang Moses ya Kenapa Dikatakan bahwasannya Umat Islam itu Membaca Al-Quran Tapi tidak paham artinya Gitu ya Iya benar Tapi ini jauh lebih baik Kenapa mereka membaca Firman Tuhan itu Dalam bahasa aslinya Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Dalam bahasa Arab Jadi dia membacakan Firman itu Masih sesuai sama Dengan apa yang disampaikan Oleh Rasulullah Muhammad Sebagai Penyampai Al-Quran itu Sejak awal Dengar dulu Dengar dulu Dengar dulu Kamu mau dengar jawaban kan Oke Oke Saya jawab Oke Oke Ya kan gitu Dan Dan kalaupun Sebagian mereka itu Katanya tidak Mengahami arti Ya Itu sebenarnya Belum belajar Itu wajar Manusia Ya Keimanan itu Bukan hanya dari Bukan hanya dari Membaca Bukan hanya dari Melafalkan Tapi ada Pengajaran dari para Ulama Ngajian Kami Umat Islam dari kecil itu Sudah rutin Mengaji Dalam satu hari Kami ada Kewajiban untuk Menjalankan Solat Ini adalah Banyak Langkah Yang sangat Membuat kita Dekat dengan Sang maha pencipta Tadi yang menyampaikan Firman Tuhan Dalam setiap Solat Al-Quran Ini juga Dibacakan Ya Ini bagian Daripada Pengajaran Mengingat Oke Seperti Dekat tadi Ya Begitu dibacakan Air-air pendek itu Kami akan Pahamnya Apa Ya maksud saya Gini Tidak ada yang Salah paham Tentang siapa Allah Ya maksud saya Gini bang Yang penting itu Ketahuitan tadi Tidak salah paham Masalahnya Kalian kan Diterjemahkan Bahasa Indonesia Kalian tidak tahu Bahasa artinya Bahasa apa Apakah seperti itu Dalam bahasa aslinya Firman itu Kalian tidak akan tahu Kalau Firman itu Disampaikan sesuai Dengan yang diucapkan Oleh Yesus itu sendiri Masih tertulis Atau masih Dilaporkan Sama bunyinya Mungkin kalian bisa Pelajari Bisa pahami Bahasa itu bisa Pelajari Ibaratnya gini Sama dengan Al-Quran yang Bahasa harap itu Bahasa itu bisa Dipelajari Oke Untuk Ibaratnya gini Orang muslim Kenapa gak sabar Mendengar jawabannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.